yo halo people on the world balik lagi sama oleh wadmin yang paling skuk nung rak ngung usnaya gesya Oke langsung saja kali ini gua mau ngasih kabar terbaru dari game yang udah lama banget sih sebenernya rilis di CN ya dan sebentar lagi akan rilis server seha men ya Oke lah sama dari itu langsung aja intronya mana kok udah ya gesya intronya panjang banget banget cuy kayak punya gua anjir hahaha ya oke langsung aja gua mau ngasih tahu dulu ini game apa nih ya Bang ya ya jadi game itu game action RPG side-scrolling yang lumayan ringan murah meriah main trade ya saya kalau nggak salah waktu satu atau dua tahun lalu gua lupa-lupa ingat seinget gua tahun 2021 game ini rilis di server China ya dan game itu punya tiga karakter seperti yang lihat ya ada dua white wangi-wangi dan satu karakter cuwo ya karakter pejantan tanggungnya cuma atuk doang di game ini cuy ya dan game itu ada kustomisasinya tapi cuma ganti model rambut sama bajunya doang cuy ya ya gua rasa itu lebih ringan sih ya untuk tipe gamenya seperti yang gua bilang ini action RPG side-scrolling ya seperti yang lihat untuk dari betelnya itu ke samping ya untuk kejalannya kayak kepiting eh ya enggak kayak penting juga sih ya dan dari untuk sekiranya seperti yang lihat berarti lumayan edan bebeledagan ya dan seperti yang gua bilang juga game itu udah rilis di server China waktu dulu ya tahun 2021 berarti ya kira-kira 2 juta tahun yang lalu lah ya masih sebentar dulu cuy 2021-2023 sekarang mau 2024 coy baru ada versi seanya ya dan saya banget belum ada pra registrasinya di di toko dudung juga ya baru ada notifikasi di Facebook saja cuy itu juga Facebooknya masih bahasa Thailand cuy ya masih bahasa ya begitu tapi katanya sih saya ya dan untuk Inggrisnya itu maksud gua untuk nanti bahasanya bahasa Inggris ya jadi sayang banget belum ada bahasa para pocongnya tapi it's oke ya karena gamenya juga lumayan keren edan dari segi tampilan grafisnya juga lumayan keren juga jikalau menurut orewa ya guys ya dan untuk penisahnya sendiri belum diketahui kapan ya karena ini masih dalam tahap pengembangan ya jadi kemungkinan sih harusnya kalau untuk versi seanya agak lebih cepet cuy karena yang versi globalnya udah sempat dirilis cuy ya ya jadi mungkin itu aja guys informasinya singkat pada dan enggak jelas cuy thank you banget udah nonton ya sekali lagi kita tunggu aja kepastian game yang satu ini sampai jumpa di next video